Intro Sebelum lanjut pembahasan ada baiknya kita Like dan subtra video ini Agar dapat informasi tentang militer tren lainnya Kapal perang Moskwa milik Rusia Yang rusak para di laut Hitam musa di serbu Ukraina ternyata Dilengkapi dengan rudal P-1000 Vulkan yang memiliki daya jelajah Dan daya hancur tinggi Sebelumnya Moskwa kapal dengan sistem Peluruh kendali tenggelam di laut hitam Belum lama ini Kementerian pertahanan Rusia mengklaim Insiden kapal itu akibat amunisi yang meledak Kemudian menyebabkan kapal Kehilangan keseimbangan saat sedang Ditarik ke pelabuhan Sementara judi bicara militer Ukraina Odessa Sergei Brachuk mengatakan Kapal itu merupakan korban rudal Neptuner Dari pihak mereka Kapal Moskwa dibekali dengan 16 unit rudal Anti kapal P-500 Basalt Atau P-1000 Vulkan Rudal permukaan ke udara jarak jauh 1 unit senjata ganda AK-130-130 Atau L-70 6 sistem senjata jarak dekat AK-630 2 unit mortir anti kapal selam RBU-6000 Dan 10 tabung torpedo 533 Kapal perang utama Rusia yang rusak Setelah dirudal oleh Ukraina tenggelam di laut hitam Insiden tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia Jumat 15 April 2022 Sebelum tenggelam kapal perang Moskwa Sempat meledak dan terbakar Pasca serangan rudal oleh Ukraina Kapal mulai tenggelam saat Ditarik ke pelabuhan dalam cuaca badai Saat ditarik Menuju pelabuhan tujuan Kapal kehilangan kesimbangan Karena kerusakan Yang terjadi di lambung Saat kebakaran terjadi Setelah amunisi meledak Mengingat laut berombak Kapal tenggelam Kata kantor berita negara TASS Memutip pernyataan kemenahan Rusia Kremlin juga mengatakan Bahwa lebih dari 500 awak kapal Penjelajah rudal era Soviet tersebut Langsung dievakuasi Setelah amunisi di dalamnya meledak Kini Rusia mengatakan Insiden itu sedang diselidiki Sementara itu Ukraina mengatakan Pihaknya menghantam kapal perang Musva dengan rudal anti kapal Neptun sebuatan Ukraina Ini adalah senjata yang dirancang Setelah aneksasi Rusia atas Krimah pada tahun 2014 Dan ancaman angkatan laut Ke Ukraina di laut hitam Makin meningkat Kapal Musva awalnya dibangun Di era Soviet Dan mulai beroperasi Pada awal 1980 Kapal itu sebenarnya Diletakkan di kota Mikolaiv Di selatan Ukraina Jika serangan Ukraina dikonfirmasi Kapal Musva seberat 12 1490 Pelan akan menjadi kapal perang Terbesar yang dipenggelampan oleh aksi Musuh sejak perang dunia Ini adalah kapal besar Kedua yang hilang dari Rusia Sejak dimulainya serangan Pada Maret kapal Pendarat Saratok Dihancurkan oleh serangan Ukraina Di Pelabuhan Berdians Pelabuhan Ukraina Laut Asok Yang direbut oleh Rusia Rusia sebelumnya mengirim puluhan ribu Tentara ke Ukraina Sejak 2 14 Februari Dari wilayah Kremlin dan Belarusia Dalam operasi Militar khusus Yang dirancang untuk Demilitarisasi dan Denasifikasi negara tetangganya tersebut Ukraina telah meningkatkan Perlawanan sengit Dan negara-negara barat telah Memperlakukan sanksi besar-besaran Yang dirancang untuk memaksa Rusia Menarik pasukannya dari Ukraina